Indonesia memang terkenal dengan kuliner yang gak diragetkan lagi. Salah satu menu kuliner khas Indonesia adalah soto. Kalau wonder people suka soto apa ya? Banyak diantara kita makan buah selalu saja kulitnya dibuang. Padahal kulit buah itu ada manfaat untuk kesehatan loh. Yang susah buang air besar pasti sistem pencanaannya sedang bermasalah. Wonder Food hari ini ada resep membuat jus untuk pencanaan kamu. Jadi tetap stay tune di Wonder Food ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat ya teman-teman Wonder Food apa kabar? Sudah jam 2 siang berarti waktunya Wonder Food. Bersama saya Rizka Ogi. Kayaknya ada yang makan coto nih. Ada yang makan soto, emang soto itu paling segar banget ya, mungkin karena bumbunya yang gurih, sehingga kalau makan dengan soto itu enak banget. Tapi soto itu di Indonesia banyak macamnya ya, ada yang soto daging, ada yang soto ayam, ada yang pakai kari, macam-macam banget. Tapi ngomong-ngomong nih, teman-teman Wonder Food mengenal soto yang ada di Indonesia apa aja sih? Soto Betawi, Soto Kudus, Soto Lamongan, Soto Padang, Soto Banjar. Soto Betawi, Soto Kudus, Soto Lamongan, Banjar, Soto Padang. Soto Betawi, Kudus, Lamongan, enggak tahu, enggak tahu. Soto Betawi, saya suka karena dia lebih gurih, terus juga ada santannya, bumbunya juga lebih terasa, ada tomat yang saya suka di situ. Kalau saya sih sukanya soto banjar ya, karena dia rasanya tuh gurih sama ini juga apa, ramuannya sendiri, bahan-bahannya itu beda daripada yang lain sih. Soto Lamongan yang paling enak, alasannya karena ada koyaknya, bikin enak, bikin segar. Ternyata meski kita sangat mudah menjumpai soto ini karena banyak dijajakin di pinggir jalan, hingga ke restoran Bintang 5, soto ini masih banyak ada yang bingung ini soto jenis apa. Mungkin karena di Indonesia banyak banget ya jenis sotonya. Coba ya, saya akan mengajak kalian teman-teman Wonder Food untuk berkenalan dulu dengan soto yang ada di Nusantara. Ada Soto Betawi Soto yang satu ini memang cukup legendaris loh di wilayah Jakarta. Soto daging ini menggabungkan potongan daging sapi yang biasanya ditambahkan dengan jeruan, untuk menambah sensasi makan soto. Kuah soto ini menggunakan saus dan santan getal yang menambah gurih, yang membuat berbeda adalah penambahan tomat dan taburan emping sebagai pelengkap. Selanjutnya ada Soto Kudus. Ada yang pernah makan soto kudus? Hmm... Daging yang dicampurkan ke dalam soto ini adalah daging kerbau dan juga daging ayam. Penyajian soto ini cukup khas, yaitu menggunakan mangkuk kecil yang lengkap dengan irisan daging, seledri, bawang goreng dan juga tauge. Kalau kuahnya, seger banget. Tidak pekat karena tidak memakai santan. Ada hal yang menarik loh dari soto kudus ini. Konon alasan mengapa soto kudus tidak menggunakan daging sapi, karena hal itu merupakan cara bagi sunan kudus untuk menunjukkan toleransi terhadap umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Ada lagi nih, soto khas nusantara yang gak kalah enaknya, soto padang. Selain rendang, soto padang ini juga menjadi salah satu menu kuliner favorit semua orang. Makanan berkuah yang satu ini cukup bening terbuat dari kaldu sapi. Kuah soto padang punya rasa kejut gurih yang khas, karena adanya campuran cuka dalam racikannya. Ciri hasil lain dari soto ini adalah daging sapi goreng kering, yang menjadi sensasi kriuk-kriuk saat wonder people memakannya. Selain itu, campuran dalam soto padang adalah perkedel kentang dan juga pihun. Ini menjadi makanan favorit saya, jadi pengen soto padang deh. Soto nusantara selanjutnya ada soto lamonga. Soto ini biasa disajikan dengan suwirang ayam kampung yang empuk. Jenis soto ini kuahnya bening dan tidak menggunakan susu ataupun santan. Selain tidak menggunakan santan ataupun susu, Soto lamongan juga menjadi soto satu-satunya yang menggunakan bumbu koya atau bumbu gurih yang terbuat dari udang dan bawang dalam penyajiannya. Dan jenis soto nusantara lainnya ada Soto Makassar. Ini juga favorit saya. Biasanya nama soto ini sering dikenal dengan sebutan Coto Makassar. Jenis soto ini punya rasa yang gurih, karena isinya terbuat dari jeruan atau isi perut sapi. Kemudian rasa yang tidak familiar di lidah masyarakat Indonesia kebanyakan karena paduan rempah yang cukup banyak. Biasanya, coto Makassar dimakan dengan ketupat dan buras. Menurut informasi, coto Makassar ini merupakan coto khas Makassar yang dibuat dengan memadukan 40 jenis bumbu atau masyarakat Makassar menyebutkan dengan Ampah Patang Pulo. Tuh teman-teman, lain kota, lain juga namanya, dan sudah pasti lain juga rasa dan cita rasanya. Coba ya, tadi ada Soto Makassar, ada Soto Lamongan, mungkin yang deket kali Soto Bandung, Soto Bogor. Emang luar biasa ya. Coba jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini saya masih punya menu wonder food lainnya. Tetap bersama kami ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.